Dalam rangka pembinaan masyarakat desa pesisir, Brigade Infanteri 4 Marinir BS bersama Universitas Teknokrat Indonesia memberikan bantuan kepada masyarakat desa Siuncal, Pulau Legundi, Unduh Pidada, Kabupaten Pesawaran. Bantuan ini berupa rumpon atau rumah ikan buatan dan pembagian 100 paket sembako. Pelapasan rumpon menuju titik yang telah ditentukan dipimpin langsung Komandan Brigif 4 Marinir BS, Kolonel Marinir Nawawi di Dermaga Legundi. Kolonel Marinir Nawawi mengatakan, Korps Marinir merupakan bagian TNIAL, maka tugas pokoknya adalah melaksanakan pembinaan potensi maritim. Salah satunya dengan bakti sosial pembuatan rumpon ini, sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam mencari ikan. Ada pun total rumpon yang dilepas yaitu 6 rumpon dengan masing-masing panjang 3x6 meter. Pihaknya berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat di masa pandemi COVID-19 dan meningkatkan ketahanan pangan. Pembuatan rumpon ini juga sebagai wadah edukasi kepada masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya. Karena para nelayan tidak perlu mencari ikan ke tempat yang jauh dengan berbagai risiko berupa badai dan gelombang laut. Tapi dengan rumpon ini, para nelayan bisa mencari nafkah di wilayah perairan yang dekat dengan rumah dan hasilnya juga lebih maksimal. Sementara itu, Ketua Yayasan Pendidikan Teknokrat Indonesia, Mahathir Muhammad mengungkapkan, pembagian paket sembako dan pembuatan rumpon ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Universitas Teknokrat Indonesia juga siap memberikan beasiswa pada anak-anak masyarakat di Pulau Legundi sebagai bentuk kepedulian dalam bidang pendidikan. Ketika hari ini kita bekerjasama dengan Universitas Teknokrat Indonesia melaksanakan latihan sosial dan kerja pakti pembuatan rumpon. Namun dalam konteks kepada tugas kami sebagai Angkatan Laut, kita akan melaksanakan pembinaan pendidikan selalu di seluruh sisir. Jadi Legundi ini atau Kampung Siminca ini termasuk pembinaan dari berikut empat marilah. Berapa banyak rumpon kan? Hari ini yang kita kerjakan ada 6 rumpon dengan masing-masing panjang 3x6 meter hingga sudah 30 meter berikut empat panjang. Yang di sini ada 6 rumpon. Soal telepon sendiri, kita pembinaan berapa di jangka waktu? Kalau pembinaan potensi marilah di sini, kita ini rutin ya. Jadi, apa, dilaksanakan setiap saat melihat situasi yang ada. Sekarang ini mungkin berkata-kata waktu di sini, kemudian juga pada saat masa-masa perawan bahaya yang kemarin, kata-kata waktu yang kena dampaknya tinggal yang situasi-situasi yang seperti itu untuk kita pun juga untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Kami juga memberikan 100 sembako kepada masyarakat pertama yang berserta dalam tambang rumpon-rumpon. Mudah-mudahan ini bisa terlambat. Dan juga kami, Bufasa Napa Indonesia juga membuka ruang beasiswa untuk para masyarakat. Dari Pesawaran, Sri, Upas TV, melaporkan.